Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN kita edisi Maret 2024 di Jakarta Senin 25 Maret menanggapi aturan pebatasan barang bawaan ke luar negeri oleh Bea dan Jukai yang sedang ramai dibahas belakangan ini. Ia menilai aturan tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena terdapat persoalan dalam komunikasi dan sosialisasi oleh Ditjen Bea dan Jukai. Oleh karena itu Sri Mulyani meminta pihak Bea Jukai bersama instansi terkait lainnya untuk memperjelas komunikasi dan mensosialisasikan peraturan tersebut. Saya sudah minta kepada Bea Jukai untuk barang bawaan tadi yang tujuannya sebenarnya lebih untuk membantu teman-teman yang melakukan kegiatan event di luar negeri yang membawa barang banyak gitu yang kadang-kadang bahkan termasuk juga dari UMKM yang melakukan eksebisi itu sering komplikasinya di dalam membawa kembali barangnya ke Indonesia. Itu yang sebetulnya tujuan dari PMK-nya itu lebih pada hal itu, itu nanti akan makin diluruskan dan diperjelas sehingga tidak membebani. Aturan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No. 203 tahun 2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Dari Jakarta, Setian Kahar Viana, Roy Roson Bakhtiar, Kantor Berita Antara, mewartakan.